Selanjutnya, jika Anda sudah membuat cross pada sisi ini, maka sebenarnya sisi center yang berkebalikan tidaklah penting arah orientasinya. Jadi, Anda kali ini akan mencoba untuk membuatnya menjadi 1, 9 kotak, kita membetulkan bagian corner-nya. Kita akan mencoba mencari, di sini sudah memiliki warna yang betul, karena di sini adalah warna merah, hijau, biru, ini corner-nya pun betul, tapi arahnya salah. Maka, kita akan membetulkan orientasi ini dengan rumus yang sama, sangat sederhana, yaitu right, up, right inverse, up inverse, right, up, right inverse, face inverse. Kita akan itu berulang-ulang sampai posisi dia betul, contohnya seperti ini, biru, hijau, dan merah. Kita lakukan lagi pada posisi ini, jika Anda menemukan ini, ini harusnya adalah segitiga yang kecil. Jadi, kita mencari segitiga yang kecil di posisi atas, contohnya adalah ini, dan kita masukkan dia ke bawah. Itu, kita bisa melakukannya, up, right, up inverse, right inverse. Ini adalah warna kuning, hijau, dan biru, dan kebetulan di sini adalah di belakang sini. Sehingga, ini kita majukan dia ke posisi depan, di atas corner-nya, dan kita melakukan lagi gerakan seperti tadi. Right, U, right inverse, U inverse. Posisi yang masih salah, kita akan lagi. Right, U, right inverse, U inverse. Dan posisinya sekarang betul. Maka, dengan demikian, Anda sudah menyelesaikan first layer atau bottom layer dari Master Morphings. Selanjutnya, kita akan membetulkan layer kedua, yaitu membetulkan edge-nya. Karena center-nya sudah kita orientasikan betul dari awal. Jadi, kita memasukkan edge-nya ini di sini, yang berbentuk kipas-kipas seperti ini. Contohnya adalah, kita ingin memasukkan warna kuning di sini. Pertama, kita orientasikan warna kuning yang akan membentuk tangga atau step bukan mulus seperti ini, sehingga kita letakkan warna kuningnya di sini, agar membentuk menjadi tangga. Sama seperti 3x3, saat kita ingin memasukkan dia ke sebelah kanan, Maka, yang kita akun adalah U, R, U inverse, R inverse, U inverse, face inverse, U, dan face. Maka, warna kuningnya sudah masuk ke edge yang sesuai. Berikutnya, kita harus mencari warna biru di sini. Kebetulan, saya tidak mempunyai warna biru di layar atas. Maka, kita harus membenarkan yang ini dulu, sehingga birunya keluar. Kita masukkan yang warna merah. Posisinya sudah betul, membentuk step atau tangga di sini. Kita masukkan ke kanan, seperti tadi. Seperti itu. Lalu, birunya seharusnya sekarang sudah keluar. Kita bentuk juga step, seperti tadi. Maka, kita lakukan kali ini masuk ke sebelah kiri. Dan yang terakhir, satu edge lagi, berwarna hijau. Kita orientasikan untuk membentuk step. Seperti itu. Masukkan ke arah kiri. Oke. Maka, kita sudah membetulkan pada two layers-nya. Last layer pada master morphis adalah bagian yang tersulit untuk ditelah. Karena kita memiliki super cube atau center yang memiliki arah. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui perputaran arah dari keempat edge ini saat kita melakukan rumus F, R, U, R inverse, U inverse, F inverse. Saat kita ingin membentuk cross. Arah perputarannya adalah sebelah kiri akan selalu berada pada tempatnya. Dan yang berubah adalah tiga ini berubah anti-clockwise atau berlawanan arah jarum jawab. Atas ke bawah, bawah ke kanan, dan kanan ke atas. Dan arahnya pun antara kiri dan kanannya akan berubah-berubah. Yaitu, saat atas ke bawah, maka sisi yang saya tunjuk ini, bagian sebelah kiri, akan berada pada sisi kiri juga. Dan bagian sebelah kanan akan berada pada sisi kanan. Sehingga yang panjang ini akan ada di sini, dan yang kecil akan ada di sini. Saat ini pindah ke kanan, demikian juga. Tidak selayaknya ini berputar seperti ini, sehingga yang kecil di bawah dan yang panjang di atas. Tetapi terbalik. Sehingga, sisi ini akan berada pada sisi ini, dan sisi sebelah kiri akan berada pada sisi sebelah atas ini. Sedangkan pada kanan ke atas, arahnya akan sama, yaitu seperti kita putar, seperti ini. Sehingga, bagian yang atas akan ada di sebelah kiri, dan bagian yang sebelah bawah akan ada di sebelah kanan. Jika kita sudah mengetahui pola perubahan bentuknya, maka kita bisa lebih gampang menelaah ke manakah harus kita, arah mana yang harus kita lakukan untuk rumus tersebut. Contohnya, jika kita telah di sini, jika saya melakukan rumus ini dengan kondisi seperti ini, maka ini akan tetap, warna kuning akan ke bawah, dengan sisi panjang ke bawah. Dengan bentuknya pun betul, jadi tidak melintang seperti ini. Namun, bagian bawah ke kanan, bentuknya salah, karena bagian panjang ini akan menjulang juga di sini, dan yang bagian kecil akan ada di atas. Tapi, sedangkan kita memiliki dua bagian yang betul, dan merah pun juga salah, karena ini akan berpindah seperti kita layaknya berputar. Sehingga, bagian yang panjang ini akan menjulang di sini, membuat step, dan yang kecil ini akan di bagian sini, membuat step juga. Tapi, kita bisa melakukan gerakan itu, sehingga kita memiliki dua yang betul. Jadi, kita lakukan face, right, u, right inverse, u inverse, face inverse. Seperti yang saya bilang, kita memiliki dua sekarang yang betul, dan dua yang salah. Maka, kita harus merubah orientasi arah kita. Contohnya di sini, jika saya memegangnya seperti ini lagi, dan saya lakukan lagi, maka ini pindah ke sini, tetap kuning betul, dan arahnya pun betul, tetapi kuning ke atas menjadi salah. Merah ke bawah pun menjadi salah. Sehingga kita nanti mempunyai yang melintang manjang, seperti ini yang betul. Jika saya memegangnya seperti ini, ini betul. Merahnya ke bawah, salah. Merah ke atas, betul. Karena, dia akan melintang di sini. Jadi, pintar-pintarnya anda saja. Saya akan coba posisi yang seperti ini, untuk merubah keadaan. Saya mendapatkan seperti ini. Lalu, jika saya melakukannya ini lagi, maka, saya akan betul membenarkannya. Karena, warna kuning di sini akan ke bawah, sisi panjang yang sebelah kiri akan ada di sini, betul. Sisi yang pendek sebelah kanan akan berada di sini, betul. Ini akan terflip, sisi panjang di kiri akan ada di atas. Jadi, akan bertemu dengan ujung ini, betul. Dan yang sisi sebelah kanan akan berada di bawah, dan akan bertemu dengan ujung sebelah center itu. Bagian merah pun akan berotasi, berputar. Sisi ini akan di sini, betul. Kecil, dan sisi panjangnya di sini, betul. Sehingga, saat kita melakukan genung kondisi seperti ini, maka, saya sudah membenarkan sisi cross pada last layer-nya. Seperti itu.